Saya YK Hendra Patika, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi. Salah satu masalah pembangunan pertanian kita adalah kekurang tersediaan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Ada pepatah, ketika kita gagal dalam merencanakan, maka dalam waktu yang bersamaan, kita pun sedang merencanakan kegagalan. Disitulah pentingnya data, karena data yang akurat akan membuat perencanaan yang berkualitas dan akurat juga. Dalam keseharian, masih banyak data-data pertanian yang luput dari perhatian kita, terutama data-data yang sifatnya mikro, meskipun penelitian-penelitian dalam jumlah yang terbatas banyak menampilkan data-data tersebut. Misalnya saja, saya memberikan contoh, data produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian secara nasional itu kita tidak punya. Produktivitas hasil kita punya, tetapi produktivitas tenaga kerja secara nasional kita belum punya. Misalnya juga, kita mengetahui bahwa petani ini ada yang skalanya besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Akan tetapi, data pendapatan petani sekala kecil itu pun kita tidak punya. Misalnya, data luas lahan pertanian yang menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, itu pun kita tidak punya. Padahal data itu penting untuk melihat kemajuan petani kita dalam perspektif menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, misalnya juga, data kontribusi tenaga kerja perempuan di sektor pertanian kita pun tidak punya. Padahal data itu sangat penting untuk menjamin hak-hak perempuan agar mendapatkan perlakuan yang adil dan pendapatan yang layak. Kita tahu, sekarang di desa tenaga kerja pria semakin sedikit. Misalnya juga, data mengenai hak dan kepemilikan lahan. Kita memahami bahwa sekarang ini banyak petani penggarak yang mereka mengolah lahan milik orang lain. Tetapi, lahannya milik siapa, itu pun kita tidak punya. Apakah masih milik orang di sekitar desa tersebut, atau jangan-jangan sudah dimiliki oleh di luar desa tersebut. Pendeknya, data-data strategis tadi itu akan muncul dalam Agricultural Integrated Sensus atau AGRIS, atau dikenal juga dengan Sensus Pertanian Berstandar Internasional yang akan dilakukan oleh BPS. Saya, YK Hendra Patika, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi, mendukung terhadap rencana BPS dalam melaksanakan agris atau sitasi demi penyediaan data-data yang lebih akurat di perdesaan, sehingga kita bisa lebih mengenal desa dengan baik, dan ke depannya kita mampu menyajikan pembangunan pertanian di perdesaan yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Terima kasih.